selamat menikmati yang sudah pernah kita bahas sebelumnya saya akan mereview sebelum kita nanti masuk pada topik tentang mengenali karakteristik atau karakter dalam sebuah tulisan atau teks yang fiksi sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa jenis teks dan semuanya hampir merupakan bukan bagian dari topik atau teks yang berupa karya sastra baik, saya akan mulai dengan mengulas kembali beberapa mitos yang seringkali dijumpai dan barangkali sering kita dengar tentang main idea first, that it is always located in the initial part, itu adalah sebuah tidak semestinya dan tidak selalu demikian tentang main idea, terutama untuk main idea atau teks yang lumayan panjang nah, beberapa latihan sebelumnya saya sudah memberikan contoh teks yang short dan medium nanti saya akan memberikan contoh lagi teks yang pendek sehingga mencari main idea-nya itu tidak serta-merta harus berada di bagian awal begitu pula bahwa main idea itu selalu di tengah misalnya kalau jadi awal atau selalu di akhir sebagai sebuah simpulan tidak demikian karena main idea itu tidak serta-merta ditentukan oleh lokasi atau posisi kalimat dalam sebuah paragraf seperti yang sudah pernah saya berikan sebelumnya bahwa cara mencari main idea atau making inferences itu dapat dilakukan dalam beberapa hal misalnya dengan membaca between the line atau beyond the line dan lain-lain sehingga mencari informasinya itu bisa kita dasarkan terhadap pembacaan di dalam teks yang ada dan tidak serta-merta satu kalimat dapat memakili keterjawaban soal yang ditanyakan tentang ide pokok jadi main idea itu pertama harus cover all topic discussed jadi misalnya paragrafnya ada tiga maka main idea dari passage tersebut yang long passage tersebut harus di cover atau didiskusikan di paragraf pertama kedua dan ketiga apabila itu hanya satu buah paragraf saja maka biasanya main idea akan dibahas sedari awal sampai akhir meskipun bobot pembahasannya nanti tidak serta-merta sama mulai awal sampai akhir tetapi link atau koherensi dalam pembahasan topik tersebut sudah ada mulai awal sampai akhir kemudian ketika kita memilih sebuah jawaban untuk mencari ide pokoknya maka pilihannya tidak yang terlalu nero misalnya dia hanya ada di kalimat pertama tapi tidak pada kalimat kedua atau misalnya ada empat paragraf pilihan kita ketika memilih main idea hanya dibahas di paragraf pertama tapi tidak di kedua sehingga itu tidak cover all topic discussed begitu pula terlalu broad jadi terlalu luas sehingga tidak terwakili apa yang dibahas baik ini adalah sebuah ilustrasi misalnya kita punya gambar ini saya kira ini dapat dipahami dan pertanyaannya bisa bermacam-macam begitu pula dengan interpretasi atau inferensi yang kita bisa berikan misalnya ketika ditanya who are they siapa sih mereka jawabannya bisa macam-macam jadi pertama kita bisa bilang yang pasti kita tidak tahu nama-nama mereka karena di gambarnya tidak ada clue tentang nama tetapi gambar tersebut memberikan clue bahwa mereka seorang anak-anak dari perampakan wajah dan ukuran badannya misalnya yang kedua misalnya ditanya where are they dimana mereka oke jawabannya bisa beragam tetapi sekali lagi untuk memberikan inferensi yang paling logis maka perlu melihat clue di sekitarnya nah kalau mereka sekarang tidak sedang berseragam jadi mereka bukan siswa tingkat SD SMP SMA apabila dalam konteks Indonesia atau dalam konteks UK karena di UK tidak menggunakan seragam seperti di kita tapi beberapa negara tidak menggunakan seragam seperti di Belanda nah anggap ini adalah orang luar where are they barangkali mereka bukan di sekolah barangkali tetapi ketika melihat di sekitarnya ada clue di mana background di sana terlihat beberapa anak kecil yang lain yang sedang mengantri untuk mengambil makan dengan di meja mereka ada komposisi table dan tempat makan yang hampir sama sehingga kemungkinan besar mereka merupakan satu komunitas yang mungkin sama-sama belajar di satu tempat sehingga kalau where are they bisa kita asumsikan dari clue yang ada bahwa mereka sedang berada di ruang makan sebuah sekolah atau kafeteria barangkali yang ketiga misalnya what are they doing tentu mereka sedang makan tetapi apakah mereka sedang makan siang makan pagi atau makan sore itu kita tidak punya clue yang cukup untuk melihat apakah mereka lunch breakfast atau dinner kembali ke konteks yang tadi misalnya mereka di sekolah maka yang paling possible untuk di sekolah mengadakan aktivitas makan bersama-sama itu di makan siang ini kira-kira contoh kecil bagaimana kita menggunakan kemampuan inferensi simpulan dari clue yang ada dalam sebuah gambar hal yang sama bisa kita lakukan dalam memberikan inferensi pada sebuah teks melihat clue dari sekitaran teks yang ada baik membaca antara garis di dalam garis atau antar garis between the line among the lines beyond the lines dan lain-lain ini adalah contoh exercise yang bisa kalian coba lakukan ada 4 soal silahkan nanti bisa kalian kerjakan dan post jawabannya di kolom komentar terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.